Halo guys, Assalamualaikum kita ketemu lagi di videonya aku Denise Formosa seperti biasanya aku mau sharing sama kalian semua ya tentang biaya perpanjang paspor mandiri gitu kan ya sebenarnya biaya perpanjang paspor mandiri itu sangatlah mudah dan murah banget guys hanya saja banyak sekali diantara teman kita yang gak diizinkan untuk perpanjang paspor mandiri sama agensinya dengan seribu alasan salah satunya itu takut gak tau gitu kan padahal biaya perpanjang paspor mandiri itu sangatlah murah dan mudah banget gitu kan guys nah dulu waktu kita perpanjang paspor itu mandiri sebesar 1200 200 dengan dua kali pembayaran yang pertama kita harus bayar seribu buat bayar administrasi terus kita juga harus bayar lagi sebesar 200 NT buat foto tapi sekarang mah murah banget ya cuma 800 NT itu ya perpanjang paspornya mandiri tapi kalau umbamanya yang perpanjang paspornya ikut agensi tentunya gak murah alias mehong sekali ya dan semuanya tergantung agensi gitu kan ya karena setiap agensi itu beda-beda ya dan tentunya mereka kita pasang tarif mulai dari 4500 sampai 6000 gitu kan ya dan itu semua katanya yang ikut agensi ini ya buat biaya administrasi gitu kan biasanya yang ikut agensi itu kan pastinya itu kan ditunjukkan administrasi terus ya terus dikasih sarapan gitu kan terus yangnya itu dikasih pihak bank nah terus apa namanya dihitung transportasi dari kota kalian sampai ke tujuan gitu kan ya ya mahalnya itu disitu karena agensi juga gak agensi langsung yang ngurusnya melainkan agensinya itu kita dioper lagi sama calo gitu kan jadi mahalnya itu disitu karena agensi ngambil sedikit keuntungan dilempar ke calo calonya juga ngambil sedikit gitu kan jadi otomatis lebih mahal gitu kan dan biasanya yang ikut agensi itu di apa namanya dijemputnya tengah malam hari guys kenapa karena sangat jauh banget ya perjalanannya gitu kan jadi biasanya itu kalau daerah bawah itu ya biasanya jam 3 pagi itu ya itu udah dijemputin gitu kan kenapa karena perjalannya sangat jauh banget jadi biar nyampe disananya itu apa pagi gitu kan dan biasanya itu kita rombongan ada 10 sampai 15 orang gitu kan dari berbagai kota nah dan nyampe disana juga apa namanya jam 8 pagi gitu kan ya memang sih buat kalian yang enggak apa namanya yang enggak tahu daerah ataupun malu bertanya ya enak ikut agency gitu kan meskipun biayanya mahal tapi kita itu enggak pusing kita cukup santai aja tidur-tiduran gitu kan duduk-dudukan sambil ngobrol-ngobrol sama temen gitu kan beda dengan perpanjang paspor mandiri oke kita balik lagi ke perpanjang paspor mandiri dan syaratnya itu apa aja untuk perpanjang paspor mandiri gitu kan syarat-syarat untuk perpanjang paspor mandiri itu ya pertama kita itu biar nanti disananya itu enggak repot ya alias kita itu biar disananya itu enggak terlalu nunggu lama mendingan kita bayar administrasinya di dulu gitu kan ya di cangwabang ya atau bank ing taiwan yang sekitar tempat kita gitu kan biasanya itu ada namanya itu cangwabang ya atau bank taiwan itu dan itu ya pertama gitu kan ya kita harus bayar itu dulu ya nah disitu kita akan ada apa namanya selembaran gitu kan nah bentuknya itu seperti ini guys nah disitu kita itu harus mengisi nama kita terus ya nama kita terus nomor telepon kita terus juga nama nomor paspor ya terus di belakangnya ditambahkan 0 terus nominalnya ya nominal harga paspornya itu biaya paspornya itu 800 NT guys nah gitu guys nah terus kalian juga harus mengisi nomornya yang aktif ya guys ya terus paspor asli dan satu fotokopi ya atau satu lembar fotokopi dan KTP yang masih berlaku gitu kan ya dan sama harus dipotokopi terus surat kontrak kerja bagi burung migran itu dipotokopi terus bukti pembayaran yang tadi kita disaturkan ya atau kita bayar di janggu abang itu kita harus bawa sebagai bukti guys gitu kan ya dan tentunya kita juga harus mengisi apa namanya formulir ya seperti ini contohnya nah disini kalian juga harus mengisi nama lengkap nomor paspor telepon terus semuanya itu nah kayak gini guys nah terus kalian juga harus mengisi apa namanya alamat rumah di Indo sesuai paspor gitu kan ya atau alamat terbaru kalian nah terus disini juga kalian harus isi alamat Taiwan sesuai ARC guys nah disini kalian juga harus terus apa namanya menulis ya ibaratkan menulis menulis ya siapa yang bertanggung jawab kalian gitu kan seumpamanya orang tua kalian atau suami kalian itu boleh ya gitu kan umpamanya kalau udah alam alhum tambahkan alam alhum guys itu itu sebagai apa namanya persyaratan untuk kita mengisi formulir gitu kan guys gitu kan terus nanti juga kita kalau sudah bayar nanti kita akan dipanggil atau diterpon oleh pihak KDI kapan kita harus datang ke sana dan untuk kalian yang datangnya apa namanya mandiri itu usahain datang itu pagi pagi ya biar gak nyampe disananya itu gak terlalu siang gitu kan guys ya terus kita juga disana harus mengambil nomor antrian terus persyaratannya itu di bawah terus kita mengambil nomor antrian terus kita juga nunggu panggilan untuk di foto dan untuk di rantai 2 dan biasanya untuk mengajukan atau memperpanjang paspor kita biasanya itu 3 bulan atau 2 bulan kita harus segera untuk mengajukan perpanjang paspor jangan terlalu mepet takutnya kita itu kelupaan atau nanti kita bisa bisa di denda atau kita bisa di backlist jadi jangan terlalu mepet banget dan untuk baju sebenarnya itu bebas tapi gunakanlah baju yang rapih jangan pakai baju yang kurang sopan dan untuk baju usahain jangan pakai baju putih karena aku dulu pernah perpanjang paspornya pakai baju putih sama petugasnya tidak diizinkan kenapa katanya tidak boleh pakai baju putih jadi baju bebas tapi usahakan pakai yang rapih yang pihaknya agak sopan dan untuk rutenya bagi kalian yang tidak tahu rutenya dari stasiun pepe kalian cari atau naik jain jalur merah setelah itu kalian turun di stasiun daan setelah sampai di stasiun daan kalian cari jalur coklat cari jalur coklat terus kalian naik naik jalur coklat turun di stasiun sihu arah nah setelah kalian sampai di situ kalian boleh jalan kaki kalau sebenarnya dari stasiun ke kantor KDI itu stasiun itu sangat sangatlah apa namanya stasiun sihu itu sangatlah dekat banget tapi bagi kita yang gak tahu mendingan naik taksi aja karena naik taksi juga gak terlalu mahal mahal banget gitu kan ya apa namanya murah cuma tarifnya itu sekitar 100 sampai 150 NT gitu kan guys daripada kita itu nyasar daripada kita itu gak tahu mendingan kita naik itu aja naik taksi aja atau kita bisa apa bisa pakai google itu terasrah kalian gitu kan oke saya rasa cukup sekian aja curhatan dari saya kurang dan lebihnya saya minta maaf atau bila ada pertanyaan silahkan kalian komentar di bawah ini ya oke cukup sekian dan terima kasih